Hai guys kali ini aku akan nge-review perbedaan bahan mau scrap dan wall piece sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe nya ya saya lebih itu gratis jadi enggak ada ruginya kalau kalian tekan tombol subscribe nah ini dia guys ini yang warna mocha ini bahan mau scrap dan yang warna pink ini bahan mau bahan wall piece bahan mau scrap yang warna mocha ini terlihat bertekstur seperti kulit jeruk sedangkan bahan mau wall piece bahannya terlihat lembut untuk ketebalan lebih tebal bahan mau scrap bahan wall piece tidak setebal bahan mau scrap tapi bahan wall piece tidak benar awang ya guys bahan wall bahan mau scrap sedikit lentur sedangkan bahan mau scrap itu tidak melar dan tidak lentur untuk kejatuhan untuk ya hard bahan wall piece lebih jatuh dibanding bahan mau scrap bahan mau scrap bahannya kurang jatuh ya guys bahannya menurut aku kalau untuk kerudung kalau untuk dibuat kerudung ataupun himar itu tidak cocok karena bahan mau scrap sedikit mengembang sedangkan bahan wall piece ini cocok banget karena bahannya jatuh tidak mengembang jadi cocok banget untuk dibuat gamis gamis ataupun cari karena bahannya yang jatuh Oh iya guys untuk keademan itu menurut aku ademan bahan wall piece kalau aku lebih memilih bahan wall piece ya guys buat kalian yang mau belanja online bingung mau pilih mau scrap ataupun wall piece menurut aku lebih baik pilih bahan wall piece karena bahan wall piece itu lebih jatuh apalagi untuk satu set shari gamis shari kalau untuk dibuat atasan ataupun gamis tanpa kerudung kalau shari itu moss wrap ya lumayan bagus ya guys karena bahannya ini tebal tapi kalau untuk dibuat kerudung atau himar menurut aku ini nggak cocok karena bahannya mengembang Oke kesimpulannya kalau menurut aku untuk gamis set shari aku pilih bahan wall piece Oke terima kasih jangan lupa di like comment dan subscribe subscribe itu gratis jadi tidak akan merugikan mu selamat menikmati